Halo guys, ketemu lagi di youtube video channel saya, Yannickurnya Sari Nah hari ini kita akan melanjutkan tentang fakta golongan darah O ya guys Golongan darah O ketika jatuh cinta Nah pertama, golongan darah O itu kalau jatuh cinta akan mencari tahu informasi orang yang suka Dia itu bakal cari terus informasi misalkan kayak dapetin Instagramnya, dapetin Facebooknya, sosial medianya Bahkan sampai kontaknya dia dapet, dia bakal ngecat terus informasi dan bakal up to date terus tentang orang yang dia suka itu guys Terus yang kedua, walau suka tapi gengsi gak mau ngedeketin atau ngungkapin Jadi si golongan darah O ini walaupun dia suka tapi dia tuh gak bakal ngungkapin perasaannya tiba-tiba Karena dia tuh punya rasa gengsi gitu, gue gak mau ngasih tahu perasaan duluan gitu Yaudah, dia akan menikmati prosesnya dari dia menyukai sampai dia gengsi buat ngetara ini Lanjut yang ketiga, malu buat nunjukin perasaan Tadi kan dia udah gengsi, dia juga malu, dia tuh kayak yang Nah yang ketiga, dia tuh malu buat nunjukin perasaan Tadi kan udah gengsi, terus dia juga malu kalau misalkan buat ngomongin Jadi dia tuh kayak diam-diam dulu, diam-diam Jadi dia menikmati perasaan suka itu sama orang yang dia suka itu Tapi dia belum berani sampai buat ngomong Dilanjut yang keempat, menghujani pasangan dengan kata-kata kasih sayang Jadi ciri umum si golongan darah O ini kalau udah cinta dia sama seorang Dia tuh bakal menghujani pasangannya itu dengan kata-kata kasih sayang Dia bakal care, bakal ya pokoknya apapun yang terjadi sama pasangannya Dia bakal selalu support, pokoknya dia akan terus menghujani pasangannya dengan kata-kata kasih sayang Yang kelima, hangat dan ekspresif dalam mengutarakan perasaan Tadi tuh kan udah dibilang, kalau golongan darah O itu awalnya gengsi, malu Tapi lama-kelamaan dia ada rasa juga diungkapin gitu Nah ketika mengungkapinya, dia tuh nungguin tiny yang bas Dan mengungkapinya tuh penuh dengan perasaan hangat Juga dia ekspresif dalam menyatakan perasaannya Dia bakal menunjukin kalau emang dia tuh sayang gitu Mulai dari gesturnya, mulai dari perbakaannya, sampai tatapan matanya Dilanjut, yang keenam penuh kejutan Nah golongan darah O ini orangnya sangat penuh kejutan Kalau kalian lihat dia tuh cuek dari luar Dia tuh tiba-tiba hubungin, eh kita jalan Ya udah dia tiba-tiba jodinya penuh kejutan Kalaupun dia menunjukkan sesuatu yang romantis Dia tuh bakal surprise untuk kamu Jadi kamu gak bisa nembak kapan dia bakal ngasih kejutannya Atau misalkan kapan dia mau ngajakin ke tempat-tempat yang misalkan romantis Yang ketujuh, minim drama dalam percintaan Nah, si golongan darah O ini gak suka banget Kalau misalkan dalam percintanya tuh banyak banget drama Dia tuh gak mau Dia tuh pengen yang, kalau lo sayang yaudah gitu Tapi jangan yang kode-kodean, kayak gitu Dia harus to the point aja Kalau sama golongan darah O Terus kayak, jangan kayak yang ngamukkan Kayak gitu tuh dia gak suka Ini minim drama aja Kalau yang makan kamu pengen ketemu ya Mending ngomong kamu pengen ketemu Jangan sampai yang diem Yang kedelapan, kalau udah cinta banget dia bakal komitmen Nah, bagusnya ini kalau misalkan dia udah cinta banget sama seorang Dia tuh udah gak mikir lagi Bakal misalkan jalan terus sama ceweknya Dia bakal jalan Cuman dia gak bakal terus-terusan stuck disini gitu Dia bakal melangkah ke arah yang disini Karena dia tuh, kalau udah cinta banget ya pengennya komitmen Yang ke sembilan Meski mudah kagum dengan orang lain Tapi dia setia Nah, golongan darah O ini Kalau ada orang yang sangat pintar dikit Atau cantik dikit Atau vokal dikit Dia tuh cepet-cepat sama orang itu Tapi walaupun kayak gitu Dia tetap setia Jadi kayak yang matanya tuh Ngarah kemana-nggarah kemana Tapi hatinya itu tetap buat satu orang Dan yang ke-10 Dan yang ke-10 itu jadi posesif Nah, golongan darah O ini Kalau udah sayang Kayak yang Kamu dimana? Lagi apa? Sama siapa? Dia tuh bakal posesif Kalau ada cowok atau cewek yang ngedeketin kamu Dia tuh langsung aja itu siapa Kayak gitu Dan dia tuh pasti yang bakal nanya terus Karena dia akan menjadi posesif Guys Nah, beruntung ya Kalau misalkan ada pasangan Golongan darah O yang udah jatuh cinta Sama kalian Dia menjadi posesif Karena itu cara dia menunjukkan perasaannya Kalau dia tuh pengennya jaga lalu Nah, gimana guys Menurut kalian Golongan darah O ketika jatuh cinta Apakah benar Seperti itu? Dan buat kalian yang misalkan Takut nih Kalau misalkan kalian lagi deket Si golongan darah O Tapi gak tau Dia tuh suka gak sih Maku gitu Kalian bisa Di kepo itu Dari angka 1 sampai 10 Ciri-cirinya ada gak sih Di orang itu Kalau misalkan ada ya Selamat Karena Berarti hal itu Suka sama kalian Terima kasih guys Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe Agar kita dapat Memberikan informasi Yang menarik lagi Tentang golongan-golongan darah Ini yang buat kalian Dadah